Salat Nabi Penghambaan kita untuk menuhankan Allah subhanahu wa ta'ala Dan lebih daripada itu Salat pun memiliki keutamaan-keutamaan Yang melahirkan maslahat untuk dunia kita Dan penentu akhir kebahagiaan Saat kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di yaumil qiyamah Apa keutamaan-keutamaan dimaksud Bagaimana cara meraihnya Dan bagaimana merasakan makna salat dalam kehidupan kita Ini yang akan kita uraikan pada episode kedua Baik kita akan langsung saja Membahas tentang keutamaan-keutamaan salat Yang sebagian dari itu telah kita uraikan di pertemuan yang lalu Bila kita turunkan kembali Pokok pembahasan kita Ada esensi salat yang telah kita bahas di pertemuan lalu Dan kita bisa berikan tanda telah tuntas kita uraikan Bagi kawan-kawan yang ingin mengaji kembali tentang pembahasan ini Silahkan rujuk pada episode yang pertama Pun demikian bagi yang telah memiliki paket buku Khususnya di penuntut ilmu Catatan penuntut ilmu spesial Ramadan anda tinggal scan barcode saja Aku suka episode pertama Maka anda akan kembali mengaji ini Dan memberikan catatan-catatan yang kiranya bisa anda simpulkan Kemudian yang kita akan turunkan dan perdalam saat ini Adalah tentang keutamaan salat Keutamaan salat Yang nanti pada puncaknya juga akan terkorelasikan dengan makna salat Dengan makna salat Ini yang coba kita akan fokuskan Dan mudah-mudahan Allah berikan Satu petunjuk kebaikan Dan satu taufik yang memudahkan kita untuk menggali Dan mengamalkan apa yang kita pelajari insyaAllah Baik Keutamaan salat Di luar apa yang telah kita uraikan di pertemuan yang lalu Kita akan temukan beberapa keterangan dalam Al-Quranul Karim Dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW Tentang keutamaan salat dan keistimewaan yang sangat dahsyat Di antaranya Sebagian telah kita uraikan kemarin Salat yang benar dapat merubah perilaku menjadi baik Ini didapati di Quran surah ke-29 isyaratnya di ayat ke-45 Salat yang benar dapat mempercepat terkabulnya doa Ini didapati juga dalam Al-Quran di surah yang ketiga Al-Imran isyaratnya di ayat 38-39 Salat juga bisa berpengaruh pada keadaan hati kita yang tenang Jadi bisa menenangkan hati Mendamaikan jiwa Menenangkan hati Mendamaikan jiwa Isyaratnya didapati misal di Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14 Saat salat disebut dengan zikir Wa aqimi salatali zikri Dan tunaikanlah salat sebagai zikir kepadaku Kata Allah Jadi ketika seseorang sedang menunaikan salat Dia sedang berzikir Sedangkan fungsi zikir itu disebutkan di Quran surah 13 Ra'adu Ayat 28 adalah untuk menenangkan hati Al-Bidhikrillahi tatuma indul qulub Yakinkan pada jiwamu Jika zikirmu benar kepada Allah Dengan berzikir itu Maka akan berdampak pada ketenangan hati Kedamaian jiwa Baik Di luar ini Dari apa yang telah kita detilkan di pertemuan yang lalu Ada manfaat lagi yang sangat dahsyat Di antaranya salat Dapat mengantarkan kita pada gerbang kebahagiaan dan kesuksesan Bahagia Dan sukses Jadi ada bahagia saja Ada sukses saja Dan ada bahagia serta sukses Bila konteksnya bahagia saja Maka di dalam diksi bahasa Arab Itu cenderung kemudian diungkapkan dengan kata fariha Yafraho Farhan Ya Jadi kalau ada yang bernama farhan Farah Nah itu diharapkan hidupnya bahagia Tapi belum tentu sukses Ya Karena belum tentu kata farah ini mencakup kesuksesan Ada sukses Dan belum tentu mencakup kebahagiaan Ya ada yang bahagia Tapi secara maknawi belum tentu mencakup kebahagiaan Nah itu dinamakan dengan fauz Namanya Faza yafuzu Fauzan Ya orangnya bisa disebut dengan faiz Faizah Ya kan Atau kemudian juga ada sifat mubalaghahnya Fauzan Ya kan Nah itu artinya sukses Ya jadi orang yang sukses Kalau ada yang namanya faiz Faizah Fauzan diharapkan sukses dalam hidupnya Walaupun belum tentu mencakup mana Bahagia Nah sekarang anda pilih mana Bahagia tapi tidak sukses Atau sukses tapi tidak bahagia Kaya tapi gelisah Atau miskin tapi tenang Pengen dua-duanya ya Kaya dan tenang Bahagia dan sukses Kalau kita menginginkan keduanya kita raih Bahagia dan sukses Maka katanya berubah Diksinya berganti Ya Menjadi Salahun Ya Salah Seperti ini Salahun Dari kata Salahayaflahu Ya kan Akar katanya Ya Seperti ini Nah ini sifatnya disebut apa Falah Nah Kalau anda ingin menggenggam Sekali lagi Kalau anda ingin menggenggam Dengan kuat Kesuksesan dan kebahagiaan ini Dan tidak ingin anda lepaskan Genggam Tak ingin anda lepaskan Maka Di antara rumusnya dalam bahasa Arab Tambahkan hamzah Harakat fathah Di depan katanya Jadi kalau ini akar katanya Kata kerjanya Falah Seperti ini Tambahkan hamzah di depannya Seperti ini Harakat fathah Ya Fathah ini memindahkan dari sini Falah Pindah ke sini Jadi A Begini Kemudian Ini Jadi sukun Karena ini dipindahkan Asalnya Fa Begini kan Ini pindah ke sini Maka ini menjadi sukun Demikian Ya ini tetap aflaha Jadi aflaha itu Yang menggenggam kebahagiaan Dan kesuksesan Sekali lagi ya Menggenggam kebahagiaan Dan kesuksesan Jadi ketika ada seseorang Menginginkan Menggenggam kesuksesan Kebahagiaan Dan tidak ingin dia lepaskan Maka katanya berubah menjadi Aflah Sekarang Buka Quran Surah ke-23 Quran Surah ke-23 Di ayat 1 Sampai dengan 2 Nah Perhatikan kalimatnya Kita temukan Satu Penyampaian yang sangat tegas Informasi yang singkat Padat Jelas Dan tegas Dari Allah Perhatikan kalimatnya Qad aflahal Aflahal mu'minun Qad Pakai qad di depannya Qad Harfu tahqiq Ya Wat tauqid Huruf yang menguatkan Dan menjamin sesuatu Ya Kata Allah Qad aflahal Aflahal mu'minun Qad aflahal mu'minun Masya Allah Ya Sungguh Aku pastikan Aku jamin Orang yang beriman Yang benar imannya itu Orang-orang yang beriman Yang sejati imannya Yang benar imannya Ini Al-mu'minun Menggunakan Bentuk Fa'il Dan bentuknya Jama' Menawarkan kepada Setiap yang punya iman Untuk memperbaiki imannya Supaya benar imannya Dan orang yang benar imannya itu Membuktikan keimanannya Dengan benar Aflah Akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dia akan menggenggam Kesuksesan dan kebahagiaan Dalam menjalani kehidupannya Sesuai dengan masalahat hidupnya Nah Bagaimana cara membuktikan Komitmen iman itu Cara menjadikan iman kita benar Sehingga kita bisa Menggenggam kesuksesan Dan kebahagiaan Yang kita inginkan itu Ayat 2 nya Al-lazina hum fi solatihim khasyon Dan itu bisa dititi Bisa diawali Dengan cara Menunaikan solat dengan benar Dengan khusyuh Jadi orang yang khusyuh Orang yang benar menunaikan solat itu Itu ada jaminan dari Allah Dia akan menggenggam kesuksesan Dari setiap titian aktivitas Yang dia kerjakan Dia akan meraih kebahagiaan Dari sekian harapan Yang dia inginkan Jadi ternyata Solat itu Pengantar pada kesuksesan Dan kebahagiaan Solat itu Pintu gerbang Success and happiness Ya Karena itulah Bahkan kita 5 kali Diingatkan dalam sehari 5 kali diingatkan Supaya hidup kita itu Sukses Dimanapun beraktifitas Sukses Kita bahagia Jadi ayah-ayah yang bahagia Di rumah tangga bahagia Di pekerjaan sukses Dalam kehidupan sukses Dan bahagia Karena itu Panggilan solat Setiap hari Diiringi Dan diperdengarkan Bahkan disandingkan Dengan panggilan Untuk sukses Dan bahagia Perhatikan Dalam suara adhan Saat itu Dikumandangkan Dari mulai subuh Zuhur Asar Maghrib Isya 5 kali dalam sehari Bukankah setelah kalimat Hayya alas solat Hayya alas falah Bukankah setelah Hayya alas solat Hayya alas falah Demikian kan Baik Coba lihat Hayya alas solat Ayo solat Anda bertanya Kenapa sih mesti solat Kenapa ya Allah Kamu mesti solat Dijawab kemudian Di antara kemuliaan Yang paling kamu harapkan Paling kamu inginkan Hayya alas falah Supaya kamu sukses Supaya kamu bahagia Bukankah tadi Anda Menginginkan sukses dan bahagia Di awal saat kami tawarkan Nah sekarang saya tanya Pemilik kesuksesan itu siapa? Allah Pemilik kebahagiaan siapa? Allah Anda bekerja ingin sukses Dapat rizki Pemilik rizki siapa? Allah Allah punya nama Razak Anda belajar supaya pintar Punya ilmu yang luas Pemilik ilmu siapa? Allah Sehingga Allah disebut dengan Al-Alim Yang punya ilmu Allah Yang punya rizki Allah Yang punya kesehatan Allah Yang punya segalanya Allah Anda dipanggil solat Menghadap Allah Dan dalam solat itu Anda minta Apa yang Anda harapkan Karena itu Kalau Anda benar memohonnya Bukankah jelas Allah sampaikan? Bahkan dalam pembuka solat Wasta'inu bisabri wassalah Jika Anda punya persoalan Dalam kehidupan Datang Eh datang Terima dengan sabar itu Kemudian minta kepada Allah Solusinya Bahkan iman kita Sekali lagi dipertaruhkan Kalau masih ragu Ditanya oleh Allah Di Al-Baqarah Ayat ke-153 Ditanya langsung oleh Allah Dimana imanmu? Hei orang yang telah Menyatakan beriman kepada Allah Terima persoalan itu Dengan sabar Karena yang lain pun Punya masalah Masalah itu adalah Jembatan menuju Kesukusan yang kau harapkan Supaya hidupmu Lebih berkualitas Supaya teruji Nah untuk menyelesaikan itu Dengan cepat Datang kepada Kau kata Allah Tunaikan solat Ya Wassalah Tunaikan solat Dalam solat itu Kita minta Iyaka na'abudu Sekarang ya Allah Kami menyembahannya Kepadamu Seperti engkau Perintahkan Untuk membuktikan Iman kami Wa iyaka nasta'in Dan sekarang kami punya Persoalan Mohon kabulkan ya Allah Berikan jalan keluar Yang terbaik Maka apa jawaban dari Allah Lewat hadith kunsi Disampaikan Nabi Sallallahu alaihi salam Ini perjanjian Komitmen antara aku Dengan hambaku Dan bagi hambaku Apapun yang ia inginkan Selama itu Menjadi bagian Dari kebutuhan hidupnya Karena itu Banyak orang-orang Beraktifitas Akan mengawali Dengan solatnya Ya Dengan solatnya Silahkan anda cek Semua orang hebat Dalam hazanah keislaman kita Silahkan cek Baik itu yang fokus Dalam urusan syariat Misalnya Kita ambil contoh Para imam-imam besar Alimam syafi'i Alimam Malik Alimam Ahmad bin Hanbal Alimam Abu Hanifah Bagaimana keadaan solat mereka Sampai kualitas keilmuannya Begitu dahsyat Alimam Al-Bukhari Menulis kitab suhai Al-Bukhari Itu 16 tahun Sebagian ditulis di Makkah Sebagian di Al-Madina Al-Munawwarah Setiap akan menuliskan Satu hadith Maka beliau Tunaikan solat terlebih dahulu Memohon pertolongan Dan petunjuk Allah SWT Sekarang Karya-karya mereka Abadi sampai dengan kini Tokoh-tokoh besar Ya Tokoh-tokoh cenderkiawan Yang menginspirasi Dengan ilmu mereka Peradaban dunia Sampai kemudian Dibawa oleh barat Dikembangkan sampai dengan sekarang Al-Kindi Al-Farabi Al-Ghazali Al-Khawarizmi Al-Battani Siapa mereka? Orang-orang hebat Yang sangat luar biasa Maka silahkan cek Biografi mereka Bagaimana pendekatan mereka Kepada Allah SWT Demi Allah saya katakan Sebagian dari mereka Kemudian saya lihat Saya dalami Saya baca Dan intinya Hampir seluruhnya Akan ditemukan Dari sejak kecil Yang diperbaiki adalah Solat mereka Hubungan mereka Dengan Allah SWT Ini bagian yang pertama Jadi kalau kita Memahami esensi ini Memahami keutamaan ini Bahwa dengan solat Adalah jembatan Menuju kebahagiaan Dan kesuksesan Maka cara memahaminya Akan beda Karena itu saat dipanggil Dalam adhan Yang terbayang itu bukan beban Ya Allahu Akbar Allahu Akbar Ya Kok sudah asar lagi Baru tadi zuhur Nah itu orang belum paham Orang belum mengerti Kalau cara pandang orang yang paham Ketika disebutkan Allahu Akbar Allahu Akbar Panggilan kesuksesan nih Panggilan kebahagiaan nih Dan dia sudah punya daftar Persoalan apa yang akan dia bawa Menghadap kepada Allah Zuhur sampai asar Ini ada persoalan di pekerjaannya nih Ya Ini memerlukan pertolongan Allah SWT Sudah pasti Saya akan mohonkan kepada Allah Ini yang di rumah tangga Ini yang di pekerjaan Ini yang di kampus Jadi begitu mendengar Panggilan itu Kebahagiaan yang ada Kesenangan Kenapa Karena semua masalah ini Akan tuntas Semua akan diadukan Kepada Allah Dan dijanjikan Datang solusi Inilah Cara berpikir kita Ini yang harus kita hadirkan Dan Semua Apa yang kita kerjakan ini Dengan cara Menunaikan sholat Dengan benar Mendapatkan keutamaan ini Ini bagian dari Peningkatan Kedekatan kita kepada Allah Yang disebut oleh Al-Quran dengan nama Taqwa itu Dan diantara Perbuatan taqwa Itu adalah Menunaikan sholat Dengan benar Sekali lagi Kesini baliknya Sehingga ketika Allah menyebutkan Orang-orang taqwa Pertama kali Dalam Al-Quran Taqwa itu Orangnya Kalau satu disebut Taqi Kalau banyak disebut Muttaqun Atau muttaqin Kalau nasabjar muttaqin Kalau rofa muttaqun Sekarang perhatikan Kalimat orang-orang taqwa Pertama kali disebutkan Dalam Al-Quran Al-Baqarah Di ayat yang kedua Valikal kitabula Raiba fi Hudallil Muttaqin Siapa orang muttaqin ini? Perhatikan ayat tiganya Allazina yuminuna Bilal raib Yaitu orang-orang Yang yakin Beriman Kepada Allah Walaupun belum tampak Dalam pandangannya Raib Saat ini di dunia Dan terhadap segala yang Allah Tetapkan dan raib Sifatnya Ada surga yang raib Dia yakin kemudian Dengan kenikmatan surga Dia yakin dengan janji Allah Dia yakin dengan ancaman Ada neraka yang raib Puncaknya yakin Dengan segala hal yang terkait Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dia buktikan Keyakinan itu Wayuqimunas Salah Dengan menunaikan Salat secara benar Nah jadi Sifat taqwa pertama kali Disebutkan dalam Al-Quran Implementasinya Berupa Salat Salat Nah sekarang Kalau kita buat persamaan Salat Di bagian dari taqwa Seperti ini Kurang lebih Salat Punya keutamaan Keutamaan Keutamanya adalah ini Kemudian Salat juga Disebut bagian dari Taqwa Salat sama dengan taqwa Sekarang Mari kita lihat Ketika ini semua Dikumpulkan Pelilaku menjadi baik Doa terkabulkan Menenangkan hati Dapat bahagia Dapat sukses Bukankah Ini adalah bagian dari kemudahan Bukankah dengan doa Dikabulkan Kesulitan cepat hilang Bukankah bahagia Sukses Itu datang kepada kita Menjadi kemudahan bagi kita Ya Bukankah ini semua Rizki yang dipercepat Sekarang kalau kita Kumpulkan ini semua Dan kita gabungkan Dalam taqwa Sekarang buka Quran Surah ke-65 Quran Surah ke-65 At-Tolak Di akhir Ayat ke-2 Sampai dengan Ayat ke-3 Perhatikan janji Allah Siapapun yang mampu Meningkatkan taqwanya Kepada Allah Man Ya Itu menunjuk kepada Personal Tapi tanpa batas Ya Jadi bisa laki-laki Perempuan Tua Muda Besar Kecil Setiap personalnya Jadi Allah itu Menghitam setiap kita Secara langsung Kita diajak bicara Ya Hei Adi Hidayat Hei fulan Hei fulana Kamu ini ya Kalau mampu meningkatkan Taqwamu kepada Allah Menggunakan fi'il mudare Jadi peningkatan Tanpa batas Tingkatkan lagi Tingkatkan lagi Siapa yang mampu Meningkatkan taqwanya Kepada Allah Ya Ja'allahu makhraja Maka Allah akan Berkenan memberikan Solusi Kemudahan Jalan keluar Dari setiap Persoalan yang Ia alami Tuh Ya Siapa yang mampu Meningkatkan taqwanya Kepada Allah Allah berikan Solusi dari setiap Persoalan yang Ia alami Baik Baik Wa yirzuquhu min haithu la yahtasib Bahkan berkenan Mengantarkan rizki Dari sisi yang Tidak dia duga Ya Bahkan nanti Ada terusan lagi Wa bayyataqillahi Ya Siapa yang berkenan Meningkatkan taqwa Tambah lagi Maka akan Diringankan Segala urusannya Teman-teman sekalian Ketika anda bertanya Bagaimana cara Meningkatkan taqwa Lihat persamaannya Maka caranya Kemudian Bisa diawali Dengan menurikan Solat secara benar Solat Dan detil Dari kemudahan Solusi tadi Detil dari rizki Yang tadi Dijanjikan Akan diberikan Detil dari Kemudahan-kemudahan Hidup Ini diantaranya Ya Memberikan jalan Kesuksesan Kebahagiaan Menenangkan Kedalam jiwa Mengabulkan doa-doa Yang diinginkan Merubah perilaku Menjadi baik Jadi ini yang Sangat luar biasa Karena itu Yang penting Dihadirkan dalam Benak kita Ketika muncul Panggilan solat Ini yang dihadirkan Ini jembatan Kesuksesan Oh ini akan Dikabulkan doa saya Ini solusi Dalam hidup saya Itu yang harus Kita hadirkan Kalau kita hanya Mendatangkan Kemudian Cara berfikir Beban Hanya secara fikir Menuntaskan Kewajiban Tanpa menghadirkan Ini semua Maka motivasinya Akan kurang Dalam menunaikan Solat secara benar Dahsyat kan? Masya Allah Inilah keindahan Urayat Al-Quran Bagaimana Satu keterangan Didetilkan oleh Keterangan yang lain Terkait Berkelindan Dan ini menunjuk Juga kemu'izatan Al-Quran Jadi bukan sekedar Kita beriman Bukan sekedar Kita beribadah Tapi lebih daripada itu Ada tujuan Tujuan tinggi Yang ingin dihadirkan Membangun Kemaslahatan Kehidupan kita Nah sekarang Fokus pertanyaan Yang paling penting Adalah Apakah setiap Insan beriman Yang menunaikan Solat ini Akan otomatis Meraih Keutamaan yang dimaksud? Akan otomatis Mendapatkan Jaminan takwa Yang tadi Disampaikan Ternyata Boleh jadi Ada orang yang berkata Ustaz Saya lihat Orang solat Tapi perilakunya Kok masih buruk? Bahkan baru Keluar masjid Sudah ngobrol Di imamnya Baru keluar masjid Sudah membicarakan Keburukan orang Ada orang yang Solat Tapi susah Meraih kesuksesan Gagal lagi Gagal lagi Ada orang yang Solat Doanya belum terkabul Masalahnya apa? Jadi Dari sekian Yang dijanjikan Itu kenapa Belum teraih? Ini pun Teman-teman sekalian Tidak luput Dari keterangan Al-Quran Tidak luput Dari jawaban Al-Quran Bahkan sebelum Saya Anda Kita Bertanya Allah sudah Lebih dulu Menyampaikan Keterangan Kepada kita Ada Dua penyebab Yang paling utama Yang menjadikan Seseorang Yang menulikan Solat Berpotensi Tidak meraih Satu Atau bahkan Lebih Di antara Keutamaan Yang dimaksudkan Jawaban pertama Terdapat Dalam Al-Quran Surah kedua Al-Baqarah Di ayat ke-45 Kemudian Solusinya Ayat 46 Yang kedua Kita temukan Di Quran Surah kedua Puluh sembilan Di Quran Surah kedua Puluh sembilan Al-Ankabut Di awal Ayat ke-45 Sama-sama 45 Ayatnya Tapi nanti Dengan pemanaan Yang berbeda Baik Mari kita lihat Dengan cepat Apa penyebab Orang solat Berpotensi Belum Atau tidak Meraih Apa yang Dijanjikan ini Yang pertama Di Quran Surah kedua Al-Baqarah Di ayat ke-45 Allah menegaskan Perhatikan talimatnya Dan jika Engkau punya Persoalan dalam Kehidupan Terima dengan Sabar Itu untuk Menengkatkan Kualitas hidupmu Dan dengan itu Kemudian kau Bawa dalam Solat Mintakan Solusi kepada Allah Namun penting Kau sadari Solat itu Tidak mudah Engkau lakukan Awas hati-hati Ketika Allah Menyandingkan Sabar dengan Solat Dan membandingkan Keduanya Ternyata Tingkat kesulitan Menunaikan Solat Itu lebih Dibandingkan Dengan sabar Hati-hati Artinya Kalau orang Tidak sabar Menunaikan Solat Orang tidak Serius Menunaikan Solat Itu Sulit Kemudian Akan Menunaikannya Dengan Sempurna Jadi Lebih mudah Dalam bandingan Al-Quran Lebih mudah Kita belajar Berikhtiar Untuk sabar Dibandingkan Kita menyempurnakan Untuk menunaikan Solat Dengan baik Kalau Kita tidak Serius Nah Tapi Allah Tidak berhenti Sampai situ Supaya Anda Tidak bertanya Kalau begitu Kalau solatnya Merat Kenapa Kita diminta Menunaikan Hey Belum selesai Ayatnya Allah Berikan jalan Supaya solat Ini mudah Ditunaikan Oleh kita Tapi Kalau Anda Tidak ikuti Jalannya Tetap Akan sulit Bagi Anda Jelas Seperti Anda Tidak tahu Ilmu sabar Karena tidak tahu Ilmu sabar Susah bersabar Tidak tahu Ilmu solat Ya susah Solat dengan baik Maka ayatnya Kemudian Memberikan penjelasan Kepada kita Kecuali Bagi orang Orang yang Khushu Dalam solatnya Jadi Untuk Menjadikan Solat itu Termaknai Solat itu Mudah Kita tunaikan Solat itu Benar kita tunaikan Kata Allah Quran pertama Tunaikan Solat itu Dengan khushu Ini Ini poinnya Khushu Jadi Kalau kita Ingin meraih Keutamaan Keutamaan Ini yang Dijanjikan Hal-hal Yang tadi Dimaksudkan Maka syarat Pertama Kata Allah Tunaikan Dengan khushu Kalau tidak khushu Jadi berat Solatnya Kalau tidak khushu Jadi beban Solatnya Jangankan Saat menunaikan Solat Saat dengar Adhan Pun jadi Seakan beban Suara apa ini Ini kok Panggilan Tiap hari Datang terus Ya Allah Iman Anda Dimana Cepi Jadi kalau kita Tidak khushu Susah Karena itu Penyebab yang pertama Kalau ada orang Belum meraih Apa yang dimaksudkan Boleh jadi Solatnya Belum Khushu Pertanyaan Susulannya Bagaimana Supaya kita Bisa khushu Solatnya Ya Allah Bagaimana Cara khushu Yang baik itu Maka Allah Memberikan jalan Kepada kita Jalan pertama Langsung di Ayat ke 46 Ini poinnya Perhatikan caranya Alladhina Yavunnuna Annahum Mula'ku Rabbihim Satu Wa Annahum Ila'ih Raja'un Dua Ini Rumus cepat Untuk khushu Dalam solat Ya Bagian pertama Rumus cepat Untuk Khushu Kata Allah Alladhina Yavunnuna Annahum Mula'ku Rabbihim Orang khushu itu Adalah Orang-orang Yang saat Akan Solat Awas Tolong garis bawahi Ternyata Khushu itu Dimulai Fasanya Dari Sejak Akan Solat Jadi Jangan langsung Dipahami Saat sedang Solat Ya Karena Ternyata Kehushuan itu Untuk mendatangkan Kehushuan Fasanya Dimulai Saat Akan Solat Nah Orang khushu ini Sudah kelihatan Saat Akan Solat Bagaimana Penampakannya Alladhina Yavunnuna Annahum Mula'ku Rabbihim Orang-orang Yang khushu itu Adalah orang-orang Yang saat Akan Menulikan Solat Dia sudah Menyiapkan Diri Dan merasakan Akan Menghadap Kepada Rabbihim Dia sudah Merasakan Saya akan Menghadap Allah Ini akan Berjumpa Dalam konteks Berhadap Menghadap Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi orang-orang ini Sudah merasakan Ketika akan Datang Kepada Allah Mendengar Panggilan Adhan Allahu akbar Allahu akbar Dia merasakan Datang Panggilan Allah Saya akan Menghadap Allah Saat ini Coba Kalau kita Bayangkan Begini Teman-teman Sekalian Dalam Konteks Kehidupan Dunia Kita Anda dipanggil Ada panggilan Dari pimpinan Anda Di perusahaan Atau di pekerjaan Anda Bos tertinggi Memanggil Direktur utama Misalnya Memanggil Anda Saat ini juga Pertanyaan saya Apakah dalam Panggilan ini Ketika Beliau Memanggil Anda Secara formal Dan ingin memberikan Satu apresiasi Kepada Anda Apakah Anda Datang Dalam tampilan Seadanya Apakah yang kedua Anda akan datang Terlambat Atau tepat waktu Bos Anda Mengatakan Jam tujuh Pertemuannya Saya akan Tanya pada Anda Mungkinkah Anda datang Jam tujuh Lewat seperempat Mungkinkah Anda Akan datang Dengan pakaian Yang nampak Seadanya Bahkan Menggunakan Kaos oblong Bahkan Menggunakan Sendal jepit Misalnya Saya kira Mustahil Dan Pemberian Yang dimaksudkan Itu Boleh jadi Tidak seberapa Dibandingkan Dengan pemberian Allah yang Maha Segalanya Allah yang Menciptakan Anda Memberikan segala Kebutuhan Anda Menyihatkan Anda Supaya Anda bisa Beraktifitas Memaafkan Anda Menyembuhkan Saat sakit Memberikan Rizki dalam Kehidupan Sekarang Allah Memanggil Anda Dan Menjanjikan Memberikan Hal yang Terbaik Yang Anda Inginkan Lantas Bagaimana Cara kita Menghadap Allah Jadi Orang khusyud Sudah Kelihatan Makanya Ditafsir Kemudian Langsung Oleh Al-Quran Penampakan Orang khusyud Saat dia Merasa Akan Dipanggil Oleh Allah Akan Menghadap Kepada Allah Diantaranya Quran Surah Ketujuh Turunannya Ayat Ketiga Puluh Ya Bani Adama Khudu Zinatakum Indakul Masjid Hei Semua Anak Cucu Adam Ketika Datang Panggilan Dari Masjid Ya Karena Disini Indakul Masjid Ditafsirkan Oleh Para Mufasir Bahkan Mufasir Mufasir Yang Populer Anda Ngaji Tafsir Apa Misalnya Al-Jalal Lain Imam Al-Jalal Al-Mahalli Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Ibrahim Al-Mahalli Al-Syafi Sehingga Jalal Dan Jalal Keduanya Disebut Dengan Jalal Lain Silahkan Cek Ditafsir Ayat 31 Surah Ketujuh Al-A'raf Keduanya Menafsirkan Indakul Masjid Indas Solati Wattawaf Ketika Ada Panggilan Solat Atau Tawaf Tawaf Itu Pengganti Solat Juga Dalam Konteks Kita Datang Tawaf Kudum Baik Teman-teman Sekalian Ketika Panggilan Solat Tiba Maka Yang Indah Kata Al-Quran Kudu Zinatakum Kenakan Pakaian Terbaik Zinah Itu Yang Terbaik Hiasan Yang Paling Indah Yang Kira-kira Menurut Kemampuan Kita Yang Halal Ini Yang Paling Bagus Makanya Orang Khusyu Kelihatan Dari Pakaian Dari Penampakannya Pakaian Bersih Bagus Wangi Kenapa Karena Dia merasakan Akan Menghadap Allah Ada Suasana Hati Dia Yang Berbeda Jadi Bukan Tampak Asal Datang Saja Datang Pakaian Seadanya Tidak Begitu Anda Aneh Luntutnya Banyak Tapi Persiapan Seadanya Gak Adil Ya Pakai Kelihatan Orang Yang Serius Itu Sama Anda Juga Kerja Kalau Serius Kan Kelihatan Keseriusan Anda Dalam Menghormati Pekerjaan Anda Dibuktikan Oleh Penampilan Anda Ya Bukankah Sekarang Handphone Gak Penting Yang Itu Penampilan Ya Penampilan Sama 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 Dengan Kita Keseriusan Kita Penghormatan Kita Terhadap Ibadah Yang Kita Tunaikan Dalam Solat Akan Ditunjukkan Lewat Penampilan Kita Makanya Kata Al-Quran Orang Khushu Itu Kelihatan Dari Ikhtiar Awalnya Penampilannya Bagus Baik Pakaiannya Bersih Suci Bebas Dari Yang Kotor Kotor Satu Ya Kemudian Dia datang Dengan Membersihkan Hei orang-orang Beriman Jika Engkau Ingin Menyempurnakan Solatmu Datang Menudaikan Solat Dengan Sempurna Maka Mulailah Engkau Dengan Berwudu Terlebih Dahulu Membasu Yang Pokok-pokok Wajahmu Itu Tangan Sampai Siku Kemudian Mengusap Kepalamu Dan Kaki Sampai Dengan Kedua Mata Kakimu Ya Berwudu Dengan Sempurna Anda Datang Ke Kantor Membersihkan Diri Dulu Menghadap Allah pun Sempurnakan Diri Dulu Wudunya Sempurna Pakaiannya Bagus Kemudian Setelah Itu Sempurnakan Kembali Ayat 46 Di Al-Baqarah Tadi Kemudian Mereka Mengenakan Pakaian Terbaik Itu Berwudu Dengan Baik Itu Karena Mereka Merasakan Boleh Jadi Ini Adalah Panggilan Allah Yang Mungkin Menutup Kehidupan Mereka Bukankah Anda Kalau Mendengar Kalimat Terbayangnya Pulang Kan Dan Mereka Merasakan Menghadap Allah Dan Merasakan Dalam Jiwanya Mungkin Ini Menghadap Saya Yang Terakhir Saya Menghadap Selamanya Saya Akan Pulang Bukankah Sholat Itu Di awal Adan Bukankah Adan Itu Panggilan Dan Yang Manggil Allah Sifulan Dipanggil Allah Bukankah Dalam Konteks Ini Boleh Jadi Dipanggil Untuk Selamanya Karena Itu Ada Riwayat Yang Sampai Kepada Kita Ketika Akan Menunaikan Solat Ada Riwayat Mengatakan Imam Menyampaikan Kepada Makmum Solat Kalian Dan Rasakan Solat Ini Solat Yang Terakhir Yang Mungkin Kita Tunaikan Mulai Jadi Kita Wafat Dalam Keadaan Sujud Nah Pembawaan Seperti Ini Itu Akan Mengondisikan Jiwa Kita Lebih Fokus Dan Lebih Merasakan Hal Hal Yang Kita Tunaikan Dalam Solat Jadi Begitu Kita Akan Solat Kenakan Pakaian Terbaik Rasakan Ini Mungkin Solat Yang Kita Tunaikan Yang Terakhir Mungkin Kita Wafat Dalam Solat Kita Suasana Ini Akan Membantu Kita Untuk Khushu Hanya Persoalannya Ada Orang Yang Sudah Begitu Di Awal Tiba-tiba Takbir Lupa Sampai Lupa Bilangan Rokaat Apa Yang Salah Apakah Dia Kurang Tuntas Menjamin Kehusuannya Apa Itu Dan Apa Kaitannya Dengan Koran Surah Ke 29 Ayat 45 Dan Nanti Terhubung Lewat Pemaknaan Solat Yang Belum Kita Uraikan Ini Akan Kita Bahas Insya Allah Dalam Serial Episode Ketiga Esok Hari Semoga Memberikan Manfaat Semoga Allah Menerima Amal Ibadah Kita